Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel Di video kemarin saya sudah membahas Robin EX21 dan Honda GX200 pun sudah pernah saya review Di video kali ini saya akan membedakan antara Robin EX21 dan Honda GX200 Dimana saja sih perbedaan antara kedua mesin tersebut Untuk dari segi desain requestator jelas Robin ini masih berbahan plastik ya Dan ada 4 lubang untuk baut pada requestatornya Dan untuk pada Honda GX sendiri itu sudah berbahan besi seperti ini Dan ini juga ada 3 buah baut ya untuk pada requestatornya Itu untuk Honda GX ataupun GP itu sama 3 baut dan untuk pada bagian karburator sendiri Robin menggunakan karburator dari produknya Mikuni Mikuni sendiri merupakan pabrikan dari Jepang ya Ini sudah teruji waltahnya juga untuk Mikuni Dan untuk Mikuni sendiri ini digunakan juga untuk di Kubota dan Yamaha Dan Honda tentunya itu pasti menggunakan produk andalanya Yaitu Gehin semua produk dari Honda pasti menggunakan karburator dari produknya Gehin Dan untuk pada bagian tutup businya sendiri Ini Honda menggunakan dari NGK dan modelnya juga hampir sama kayak tutup busi pada motor Dan untuk Honda sendiri tutup businya seperti ini ya Jadi lebih menonjol ke atas Dan untuk pada businya sendiri ini Honda lebih panjang dibandingkan dengan Robin Kalau Robin itu lebih pendek untuk terat dari businya Kalau untuk Robin sendiri itu sama dengan motor air wrecking itu sama Terat panjangnya itu sama Kalau gedenya sih Honda dan Robin itu sama Cuma beda di teratnya saja itu Robin lebih pendek dibandingkan dengan yang Honda Dan untuk pada bagian belakang sini Robin menggunakan OHC yang merupakan rangkaian katup memanfaatkan kansaf yang terdapat pada kepala silinder Supaya katup tertekan dan ada sistem yang melalui push route dan tidak ada sistem yang melalui push route Seperti sistem pertama masing-masing klinter hanya terdapat satu kansaf dan memiliki dua katup ya Sistem ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan Kalau menurut saya pribadi sistem ini kelebihannya yaitu lebih halus ya Di suaranya sendiri itu lebih halus terdengarnya dibandingkan dengan yang OHV Dan untuk bagian dalamnya sendiri Ini seperti ini saya perlihatkan ini sudah saya bongkar dan ini adalah noken asnya ini Jadi di Robin ini memakai noken as seperti anu gear dan memakai perantai keteng seperti ini Dan klapnya ini di atas bawah bukan samping kanan dan kiri Bukan seperti pada punyanya Honda yang menggunakan sistem OHV seperti ini Dan sistem OHV ini adalah noken as atau kansaf di bawah blok silinder Dibutuhkan pengangkat katup dan push route untuk bisa menggerakkan katup Kansaf letak dari valve filter atau pengangkat katup dan push route sendiri Berada di antara rocker arm atau pelatuk ya Ini biasanya suaranya itu lebih berisik ya Apalagi kalau pelatukannya gendoh itu pasti suaranya lebih berisik ya Tok 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 seperti itu Dan untuk bagian dalamnya saya juga perlihatkan seperti ini Untuk bagian dalamnya menggunakan pelatukan ini seperti ini Ini untuk produk Honda atau yang meniru Honda Yang lainnya itu menggunakan seperti ini Dan Robin itu menggunakan rantai keteng ya Jadi tidak menggunakan push route Ataupun pelat push route seperti ini Itu di Robin tidak menggunakan Itulah bedanya antara Robin dan Honda Itu sistem kerjanya beda ya teman-teman Dan untuk bagian selanjutnya yaitu yang perbedaannya Di bagian tanki bensin itu jelas kalau desain dari knalpot Dan desain dari tanki bensin itu beda Warnanya beda cuma fungsinya sama Dan untuk kapasitannya sendiri pada tanki bensin Kedua mesin tersebut pun sama Memiliki kapasitas 3,6 liter Dan untuk as dari pulinya sendiri juga sama Memiliki as puli yaitu 20 mili sama ya Robin dan Honda memakai as 20 mili juga Dan untuk pada desain switch on off juga berbeda ya Robin lebih kecil Kalau Honda lebih besar sedikit dibanding dengan Robin Dan kita akan langsung saja lihat bunyinya seperti apa Untuk kedua mesin tersebut Antara X21 dan Honda GX200 Terima kasih telah menonton! Ya sebetulnya tadi teman-teman bunyinya dari kedua mesin tersebut ya Untuk yang Robin yang I21 dan yang Honda GX200 Para menurut saya pribadi yang mendengar secara langsung itu Lebih halusan sedikit yang Robin dibandingkan dengan yang Honda Dan untuk secara harganya sendiri pun Lebih mahal yang Robin sedikit dibandingkan dengan yang Honda Cuma selisihnya mungkin sekitar 100-200 ribuan lah ya Tergantung dari penjualnya ataupun tokonya yang menjual Untuk secara PK-nya sendiri pun lebih gede dengan yang Robin Itu selisihnya 0,5 HP Yang Robin itu sendiri PK-nya 7 HP Dan untuk yang Honda GX200 ini PK-nya 6,5 HP Jadi lebih gede sedikit yang Robin Dan untuk kesediaan spare part-nya sendiri Di Pulau Jawa tempat saya ini Kalau yang Robin itu masih kurang banyak ya Dibandingkan dengan yang Honda itu udah banyak sekali yang menyediakan spare part-nya Bahkan dari kota-kota kecil sampai kota gede itu udah banyak sekali Untuk yang Honda dari yang asli yang KW itu banyak Kalau yang Robin sendiri masih kurang Itulah kendalanya Kalau Robin di spare part-nya Kalau yang lainnya sih Saya udah anggap itu oke lah Dari segi desain Segi suara Tenaga itu terbilang bagus Cuma ada kendala di spare part-nya Itu perbedaan antara yang Honda itu lebih mudah Kalau yang Robin itu Lebih sulit spare part-nya untuk mencarinya ya Teman-teman Apabila ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih